Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amabadu Pemirsa kita kembali dalam program acara kesayangan kita di kisah teladan Dan di kesempatan kali ini pemirsa Kita akan menceritakan tentang sosok sahabat rasulullahi salallahu alaihi wassalam yang mulia Dimana ini kalau kita cerita para sahabat ini Itu tidak lepas dari hal-hal yang sangat luar biasa Dari perjuangannya Ilmunya Pemikirannya Pokoknya The best of the best lah Gimana enggak Mereka nih para sahabat Memberikan harta Jiwa raga bahkan nyawa itu Untuk membela rasulullahi salallahu alaihi wassalam Mereka tetap apa ya Siap untuk menerima siksaan-siksaan Mereka siap untuk merasakan kepahitan dunia versi kacamata kita Namun bagi mereka itu adalah sebuah lika-liko kehidupan Manisnya sebuah iman Dan memiliki kepuasan batin tersendiri bagi mereka Itulah mereka orang-orang terpilih Yang sengaja Allah pilih Untuk mendampingi Rasulullahi salallahu alaihi wassalam Hari ini pemirsa Kita akan menceritakan tentang Seorang panglima yang hebat Dimana Kalau kita lihat Sekarang ini Ada dua negara besar Terkenal Yaitu Mesir Dan juga Palestina Dimana orang Islam ini Kayaknya gak mungkin Gak tau Kalau kita bilang Mesir Ya minimal tau martabak Mesir Kalau kita bilang Palestina Insya Allah tau disana ada masjidil aqsa Dan taukah anda Mesir dan Palestina itu Ditaklukkan di zamannya Umar ibn Khotob Dan taukah anda Siapakah panglima perang Yang diutus oleh Amirul Muminin Umar ibn Khotob Untuk menaklukkan Palestina dan Mesir Dia adalah seorang pahlawan yang sangat luar biasa Amru Ibn al-As Nah Pemirsa Amru ibn al-As ini Adalah seorang Sosok panglima perang yang sangat luar biasa Namun Sayang beribu sayangnya Tapi memang semua itu adalah rahasia Allah Beliau ini termasuk sahabat yang Kita katakan Sedikit telat Yang masuk Islamnya Dimana dia baru masuk Islam itu Sekitar di tahun 8 Hijriah Wah Padahal dia lahir itu Setengah abad Sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah Wartunya udah lama Udah jauh waktunya Tapi Pemirsa yang rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Dibalik ke Islamannya itu Banyak kisah-kisah yang sangat luar biasa Kisah-kisah ketika dahulu Dia menentang Nabi SAW Memerangi para sahabat yang lainnya Namun Semoga saja Allah Subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa-dosa kita semua Amru ibn al-As Memiliki sebuah Apa ya Bayaran yang sangat luar biasa Atas segala dosanya terlebih dahulu Yaitu bisa menaklukkan kota-kota Menaklukkan negara-negara besar Nah Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Amru ibn al-As ini Masuk ke dalam agama Islam itu Setelah pemikiran yang panjang Dan juga tadabur yang besar Maka Rasulullah SAW yang agung Pernah bersabda Orang yang masuk Islam Sementara Amru ibn al-As Telah beriman Sementara ini sudah mengimani Nabi SAW Yakin Nah Amirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bapaknya ini adalah Al-As bin Wail Ini beliau ini salah seorang Pembesar Quraish Pembesar pemimpin bangsa Arab Di zaman Jahiliya dulu Nah salah seorang tokoh Terpandang Salah satu dari kalangan orang-orang Yang nasabnya tinggi Di kalangan Quraish Wah Jadi Anaknya Orang besar ternyata ini Amru ibn al-As ya Tapi kalau ibunya Nah ibunya ini adalah Seorang mantan Buddha Seorang mantan Buddha Makanya Pernah suatu ketika itu Ada orang yang Agak kurang suka sama Amru ibn al-As Jadi dibayarnya orang Amirsa Wah Bayarnya orang Eh Tak bayar loh Tapi nanti Gue tanya sama Amru ibn al-As Tanya Eh Amru ibn al-As Mamakmu siapa? Mbokmu siapa? Ibumu siapa? Gitu Seru nanya Maka pemirsa yang Rahmatullah subhanahu wa ta'ala Orang tersebut Oh yuduh bayar Cuma suruh nanya Tok Di depan klien Rame Maksud orang yang Bayar tadi Supaya Membuat malu Amru ibn al-As Wah Jadi bayar Pas rame Kan orang-orang rame Ditanya Weh Amru ibn al-As Siapa sih Ibumu? Wah Cuma dengan pertanyaan Kayak gitu Tok Mersa Wih Jadi Sebenarnya Amru ini Tau nih Orang ini Orang hajar Ini mau menjatuhkan Karena Dia tau Orang tersebut Pasti kayaknya disuruh Untuk menjatuhkan Amru ibn al-As Ya Amru ini kan Ibunya kan Mantan seorang muda Amru udah geram kali Wah Begitulah Tapi pemirsa yang Rahmatullah subhanahu wa ta'ala Amru ini Tetap tenang Tetap dewasa Ini kecerdasan Luar biasa Nanti banyak cerita-cerita Tentang Amru ibn al-As Yang luar biasa Maka pemirsa yang Rahmatullah subhanahu wa ta'ala Amru pun menjawab Ibuku adalah An-Nabirah Binti Abdullah Beliau Dahulu diculik Dibeli oleh Orang-orang Arab Kemudian dijual Di pasar Ukaz Dan dibeli oleh Abdullah bin Juda'an Ya Kemudian Diberikan kepada Al-As bin Wa'il Kemudian Setelah itu Ibuku pun melahirkanku Dan itulah Sosok ibuku Dijawab Masya Allah Kemudian dia bilang Sama yang bertanya tadi Aku tahu Kau sebenarnya Kau dibayar Sama seseorang Untuk bertanya hal tersebut kan Silahkan kau pergi Dan kau bawa Itu duit yang Diberikan olehnya Nah Luar biasa Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah tadi Nasab Atau Orang tua Dari sosok Pahlawan kita Amru Ibn 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 Dan kita tahu Di Habasai itu Terdapat seorang raja Yang dipanggil Dengan Raja Najasi Memiliki Apa ya Keadilan yang sangat Luar biasa Terhadap Rakyatnya Beragama Nasrani Dan Ketiga itu Mereka mengejar Kau muslimin Di sana Dan diutuslah Sosok Amru Ibn 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 Yang didampingi oleh Temannya Yaitu Abdullah bin Abdullah bin Abu Rabi'ah Nah Maka ketika itu Pemirsa Terjadilah sebuah Perdebatan Di hadapan Raja Najasi Bagaimana Kisahnya Insya Allah Kita akan ceritakan Setelah jeda Yang mau lewat Berikut ini Jangan kemana-mana Terjadilah sebuah Pemirsa Kita udah balik lagi Di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan Tentang Amru Ibn al-As Dan pemirsa Amru Ibn al-As Tadi yaudah Kita gambarkan Bagaimana nasabnya Bagaimana Kesabarannya Pemikiran yang Sangat dewasa Sangat luar biasa Dan Tadi kita sudah Sampai cerita Di masa jahiliya Amru ibn al-As Yaitu ketika Kaum muslimin Hijrah yang pertama Dari Mekah Ke Habasah Mereka minta perlindungan Kepada Raja Najasi Dimana ketika mereka Di Mekah Itu Luar biasa Siksaan-siksaan Dari orang-orang Kurais Terhadap kaum muslimin Yang ketika itu Masih cukup lemah Maka pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Mendengar Kaum muslimin Telah Banyak Yang pindah Dari Mekah Melarikan diri Dari Mekah Tak tahan Dengan Siksaan-siksaan Yang luar biasa Yang diberikan Oleh orang-orang Kafir Kurais Terhadap kaum muslimin Sehingga mereka Akhirnya dipersilahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk hijrah Ke negeri Habasa Dan meminta perlindungan Oleh Raja Najasi Ketika itu Maka pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Orang-orang Kurais Mereka menyusun Rencana Busuknya Mereka pun Mengetus dua orang Laki-laki Yang kuat Yang memiliki Kecerdasan Kepada Raja Najasi Mereka adalah Amru Ibn al-As Dan Abdullah bin Abu Rabi'ah Akhirnya mereka Berangkat Dan Ya Tentunya Mereka dibekali Dengan hal-hal Yang luar biasa Ini pemirsa Dan Menjumpai Raja Najasi Wah Jumpa sama Raja Najasi Amru Ibn al-As Wahai Raja Najasi Kita akan ini kan Sampai yang tau Udah Apa Kita punya ikatan ya Selama ini Hubungan kita Antara bangsa Arab Bangsa Kurais Terhadap Kalian Orang-orang Habasa ini Itu berjalan dengan baik Nah jadi kami minta tolong Terus hubungannya ada Anak-anak kami Saudara-saudara kami Orang-orang bodoh Dari Anak-anak kami Dari Kobilah kami Itu Yang Telah Berangkat Dan meninggalkan Negerinya Meminta perlindungan Kepadamu Wah Mereka itu Parah Mereka menganut Agama baru Yang kau sendiri pun Gak tau Raja Najasi Kemudian Mereka pun Aduh Tau Memutus Selatuh Rahmilah Tidak mau Menyembah Agama Nenek Moyangnya Bahkan Menghina Agama Nenek Moyangnya Maka Raja Najasi Kami mohon Kepadamu Untuk Mengembalikan Anak-anak Kami Yang mereka Minta Perlindungan Kepadamu Raja Najasi Itu kan Kebiasaannya Karena dia beragama Nasrani Dia duduk Dan di sebelah Kanan dan kirinya Itu Itu adalah Para penasihat Penasihat agamanya Jadi ketika Dia Apa namanya Dapat Kayak gitu Pertanyaan Seperti itu Atau permintaan Dia meminta pendapat Memang kalau orang-orang Pinter itu Dia gak memutuskan Sesuatu itu Dengan sendiri Dia meminta pendapat Dulu Celingak-ceringuk Kemudian Apa kata Penasihat agamanya Dia mengatakan Udah pulangin aja Raja Tapi Raja Najasi Gak mau gitu Karena dia sudah Memberikan perlindungan Di awal itu Terhadap Kau muslimin Kemudian dia bilang Enggak Enggak Aku gak mau Langsung Langsung aja Memberikan Aku Maunya Itu Adalah Kita klarifikasi Dulu Kita klarifikasi Dulu Kenapa Tadi ini Pemuka agamanya Udah Kasih aja Kasih aja Raja Kepanya Dikasih Hadiah dulu Dia Dari Sogok dulu Dia Sama Si Apa ini Amr bin La'as Dikasih hadiah Yaudah Kalau dikasih hadiah Udah Dibaik-baikin Orang Mirsa Yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dipanggil Kau muslimin Ketika itu Dan Diwakilkan Oleh Seorang sahabat Yaitu Ja'far Bin Abi Talib Ketika itu Ja'far Yang ditanya Kamu perwakilan Dari Bangsa Arab Yang dikejar-kejar Amr bin La'as Njih Rajal Siapa namamu Ja'far Oh bagus Yaudah Katanya Kamu Gini-gini Gini-gini Dizambiin Amr bin La'as Sudah Pertenteng-pertenteng Motor Motor Tapi Ja'far ini Oh Orangnya Bagus Kemudian Dibilang Amr Apa kata Ja'far Paduka Raja Dulu kami Ini adalah Orang-orang Jahiliah Kami nyembah Berhala Kami juga Pemakan Bangkai Artinya mereka Makan hewan-hewan Yang gak disembeli Kami melakukan Perbuatan-perbuatan Keji Memutuskan Tali silaturrahmi Kemudian Kami pun Menindas Yang lemah Di antara kami Dan Kami juga Dalam keadaan itu Hingga Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Karena Najasyi itu kan Orang nasrani Dan dia meyakini Allah Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus Rasulnya Mengutus Nabinya Dan Menghilangkan Segala perbuatan-perbuatan Yang tadi Kami sabutkan Tadi Dan Tentunya Perlakuan Kaum kami Terhadap kami Menindas kami Dan lain sebagainya Sehingga kami pun Meminta perlindungan Kepadamu Intinya seperti itu Pemirsa yang dirhamati Allah subhanahu wa ta'ala Dan akhirnya nih Pemirsa yang dirhamati Allah subhanahu wa ta'ala Masih dan Cisi tahu Mana yang jujur Baiklah kalau gitu Silahkan kamu pergi Dan kamu juga pergi Dan bawa harta-harta Yang kamu berikan Kepada kami Langsung Pemirsa Padahal kan awalnya itu Amr ibn al-Asih itu udah Ngasih sogoan duluan Udah Ngasih Apa namanya Hadiah lah Kalau bahasa kitanya Hadiah Padahal itu apa ya Untuk bentuk taklif Kulub ya Untuk supaya Ngambil hati gitu ya Rupanya gak mampan Sama Raja Najasyi Pas sebelum pulang Dibilang Sama Raja Najasyi Si Amr ibn al-Asih Woi Amr Sini dulu sebelum pulang kamu Onopo Aku tahu Kamu ini adalah Orang yang cerdas Kamu ini orang pintar Pemikiran kamu itu Pemikiran orang maju Kedepan Kenapa kamu gak Mengikuti agama Si Muhammad Aku yakin Kamu tahu Itu adalah Benaran yang sesungguhnya Kemudian Amr pun pergi Dan samping itu Sebenarnya udah Tengiang-ngiang Apa yang dikatakan Raja Najasyi itu Bener gitu Amr ibn al-Asih ini Bukan orang bodoh Amr ibn al-Asih ini Bukan orang blon Dia orang pintar Pemirsa Dia orang cerdas Tapi kenapa Bahkan dia tahu Bahwasannya Muhammad bin Abdullah Adalah Nabi dan juga Rasul Dia yakin Tapi kenapa Sombongan dalam hatinya Belum terbuka juga Dan pemirsa Yang dirah mati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Amr ibn al-Asih itu Akhirnya masuk ke Islam Kapan? Nanti Ketika Lapan tahun Setelah Nabi SAW Yang cerah Dan disitu ada kisah yang menarik Dan insya Allah Nanti kita akan kisahkan Setelah jeda yang Berikut ini Jangan kemana-mana Tetap nih Kisah kode Kisah kode Pemirsa Kita balik lagi Di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan Tentang sosok Amr ibn al-As Nah pemirsa Tadi udah kita sampaikan Bahwasannya Ketika Amr ibn al-As Yang mengejar Kau muslimin Sampai ke Negeri Habasa sana Kemudian Dia gagal Dan Raja Najasyi pun Mengatakan kepada Amr ibn al-As Bahwasannya Amr ini adalah Bukan orang bloon Bukan orang goblok Tapi Dia adalah Orang yang cerdas Dia adalah orang Yang memiliki Pemikiran yang Sangat luar biasa Pemikirannya ke depan Jadi Kenapa kamu gak Menerima Ajakan Dari Muhammad Untuk masuk Dalam agama Islam Kata Raja Najasyi Kurang lebih Seperti itu perkataannya Sehingga Sehingga membuat Perkataan Najasyi itu Tengiang-ngiang Kepadanya Namun Keislamannya Baru diumumkan Yaitu ketika Di tahun ke-8 Setelah Hijriah Atau setelah Tahun ke-8 Setelah hijrannya Nabi SAW Ke Madinah Maka pemirsa Ada kisah Yang sangat menarik Ketika itu Yaitu Ketika Allah SWT Telah membuka Hati dari Seorang Amru Ibnul As Untuk Mengucapkan Kalimat dua Kalimat syahadat Akhirnya pun Dia dari Mekah Menuju ke Madinah Untuk Menjumpai Nabi SAW Namun Di tengah perjalanan Pemirsa Dia berjumpa Dengan Sosok Sahabatnya Yang Sama-sama Ingin melaksanakan Berangkat Menuju ke Madinah Untuk Mengikrarkan Syahadat Untuk Mengucapkan Syahadat Langsung Di depan Nabi SAW Dan disaksikan Oleh Nabi SAW Maka pemirsa Yang dirahmati Allah SWT Akhirnya Amru Ibnul As Bersama Kedua temannya Tersebut Yaitu Khalid bin Walid Dan juga Usman bin Tolha Datang Ke Madinah Untuk Menjumpai Nabi SAW Dan Nabi SAW Pun Mengulurkan Tangannya Agar pada Mereka bertiga Dan Mendengarkan Persaksiannya Maka Ketika itu Khalid bin Walid Maju ke depan Kemudian Dia mengikrarkan Syahadat Asyadu Asyadu Ilaha Ilallah Wa Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Kemudian Begitu juga Dengan Usman Bin Tolha Kemudian Dia pun Mengucapkan Syahadat Sebagaimana Khalid bin Walid Ketika Nabi SAW Menjulurkan Tangannya Kepada Sosok Sahabat Yang mulia Amru Ibnul As Maka Amru Ibnul As Tidak mau Menjabat Tangan Nabi SAW Loh Kenapa Ditanya oleh Rasulullah Wahai Amru Apa yang Membuatmu Ragu Kemudian Amru Mengatakan Aku Akan Bersyahadat Di hadapanmu Wahai Rasulullah Tapi Sebelum itu Aku memiliki Sebuah syarat Amru Ibnul As Memberikan Syarat Kepada Nabi SAW Maka Rasulullah Pun mengatakan Sebutkan Syaratmu Wahai Amru Ibnul As Maka Amru Ibnul As Mengatakan Aku Mau Masuk Dalam Agama Islam Kalau Kau Menjamin Bahwasannya Dosa Dosaku Di Masa Lalu Allah Akan Amunkan Karena Dia Tau Begitu Besar Dosa Dia Karena Dia Tau Bagaimana Kesalahannya Ketika Di Masa Jahiliya Dia Memesuhi Nabi SAW Beliau Memerangi Nabi SAW Maka Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Apa Kata Nabi SAW Sesungguhnya Islam Dan Hijrah Itu Menghapus Apa Yang Dilakukan Oleh Seseorang Sebelumnya Itu Kata Nabi SAW Maka Saat Itu Amru Baru Akan Berbaikan Kepada Nabi SAW Dan Dia Pun Mengucapkan Ashadu Allah Ilaha Ilallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Apa Kata Amru Ibn La'as Maka Mulai Pada Saat Itu Dia Merasa Malu Dan Apa Ya Tak Sanggup Memandang Wajah Nabi SAW Dia Tidak Mau Melihat Keindahan Kenikmatan Untuk Memandang Wajah Nabi SAW Bahkan Sampai Rasulullah SAW Meninggal Dunia Mungkin Dia Merasa Dirinya Itu Sangat Rendah Biasa Kalau Para Sahabat Ketawa Doanya Sangat Luar Biasa Karena Mungkin Dia Merasa Dahulu Dia Adalah Orang Yang Senantiasa Mengganggu Nabi SAW Mengganggu Da'wah Islam Maka Pemirsa Yang Terahmati Allah Subhanahu Wadalah Ketika Rasulullah Sallallahu Wafat Dan Dia Meninggal Dunia Maka Kepemimpinan Kau Muslimin Jatuh Kepada Abu Bakar As-Siddiq Dan Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq Pun Mengetahui Talenta Dan Sebelumnya Nabi SAW Mengutus Amru Ibn As Untuk Menaklukkan Beberapa Daerah Sebagai Panglima Perang Padahal Disitu Sudah Banyak Orang Sabi Kunal Awalun Rasulullah Mengangkat Amru Ibn As Sebagai Yang Memimpin Pasukannya Ketika itu Maka Pemirsa Di zamannya Abu Bakar Tetap Mempercayai Amru Ibn As Dimana Ketika Kau Muslimin Banyak Yang Murtaad Dan Sebagian Tidak Mau Membayar Zakat Maka Abu Bakar Mengirimkan Amru Ibn As Untuk Menyelesaikan Permasalahan Tersebut Maka ketika itu Ketika Amru Ibn As Tiba Di sebuah Daerah Yaitu Daerahnya Bani Amir Dan pemimpin Mereka Yang bernama Kurroh Bin Kubayroh Berniat Untuk Murta Dan ketika itu Berjumpa Dengan Amru Ibn As Ketika itu Mersah Kemudian Dia pun Memberikan Ancaman Kepada Amru Ibn As Eh Amru Kata Kurroh Ini Orang Orang Islam Disini Ini Mau Bayar Apa Pula Ini Mau Banyak Yang Murta Mau Keluar Dari Agama Islam Tapi Mereka itu Bisa aja Gak keluar Dari Agama Islam Asalkan Mereka Diizinkan Untuk Gak Bayar Zakat Negosiasi Dia gak Mau Bayar Zakat Pemirsa Sama Amru Ibn As Kalau Mereka Diberikan Mereka Gak Jadi Murta Kurroh Ini Kurang Hajar Negosiasinya Kurang Hajar Dia Maka Apa Kata Amru Ibn As Dengan Suaranya Lanteng Marah Hei Celakalah Kamu Kurroh Apakah Kamu Ingin Murta Kamu Ingin Keluar Dari Agama Islam Kalau Seandainya Semua Itu Terjadi Maka Sungguhnya Aku Akan Mengirimkan Tentara Berkuda Aku Datang Untuk Menghabisi Kalian Bahkan Sampai Ke Kamar Ibumu Pun Akan Kami Ratakan Insya Amri Ibn As Dia Nggak Ada Ya Dahlah Kalian Nggak Usah Biar Jakat Nggak Ada Cerita Kayak Gitu Ini Syariat Tetap Ditegakkan Itu Hukum Allah Tetap Ditegakkan Jadi Nggak Ada Negosiasi Negosiasi Seperti Itu Maka Pemirsa Yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Amri Ibn As Bisa Mengatasi Orang Yang Ingin Murta Orang Murtad Dan Orang Orang Para Penghian Penghian Islam Ketika Itu Maka Pemirsa Yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Tadi Kisah Dari Amru Ibn Al-As Yang Sangat Luar Biasa Dan Hanya Segelintir Yang Kita Ceritakan Dan Insya Allah Nanti Kita Lanjutkan Kembali Ceritanya Di Pertemuan Berikutnya Dan Di Kesempatan Kali Ini Sampai Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh